Kedudukanku adalah ujian bagiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Terima kasih telah menonton! Itu saat-saat yang membahagiakan, karena saya dapat menyelesaikan tugas dengan selamat. Namun demikian, secara pribadi saya merasa tidak dapat melepaskan diri dari pemasarakatan, secara emosional terutama sekali. Kenapa? Karena pemasarakatan telah membesarkan saya, sebaliknya saya juga insya Allah pernah sedikit banyak juga membesarkan pemasarakatan. Kami masih beraktifitas, baik resmi maupun tidak resmi. Resmi mungkin di Balai Pertimbangan Pemasarakatan. Dalam diskusi-diskusi di Forum Pemerintah Pemasarakatan, kami juga mengikuti perkembangan pemasarakatan yang kita cintai. Tugas itu amanah, karena insya Allah saya berpegang kepada apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mengatakan bahwa, kedudukanku adalah ujian bagiku. Apakah aku bersyukur, ataukah aku kufur. Itu dikatakan oleh beliau pada waktu mendapat karunia. Dan bagi saya juga, jabatan itu tentunya karunia. Karunia yang harus disyukuri. Dalam artian bersyukur itu, kita harus bekerja keras, cerdas, untuk amanah yang kita memban. Saya mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal, konsep bebas dari peredaran uang. Lapas rutan bebas dari peredaran uang. Yang dikenal mungkin dengan BPU. Saya ikuti di Youtube, di Humas, itu ada lapas perempuan di Aceh yang sekarang juga menerapkan konsep BPU itu. Saya sangat bersyukur bahwa masih. Kenapa? Jadi BPU itu pada dasarnya begini. Tidak ada satu lapas rutan pun di seluruh dunia yang diatur dengan aturan-aturannya yang membolehkan narapidana, penghuni, memegang uang tunai. Karena hal itu bisa menimbulkan berbagai gangguan keamanan dan tata tertib. Namun demikian, mereka boleh memiliki uang. Apakah uang yang dibawa sejak dari luar maupun uang yang didapat dari hasil kerja mereka selama di dalam lembaga masyarakatan. Namun semuanya itu harus dicatat, disimpan menurut ketentuan yang berlaku. Ya itulah yang kemudian kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum waktu itu, Bapak Profesor Yusril Isha Mahindra. Saya katakan bahwa konsep ini, untuk konsep ini saya siap tidak populer. Karena memang itu sudah berjalan dan memang itu tidak mudah untuk dilakukan. Saya sangat memahami bagaimana kesulitan para Kepala UPT untuk mengembalikan kondisi seperti yang terjadi waktu itu menjadi kondisi yang memang murni harus dilaksanakan. Yang saya ingat sampai sekarang, Bapak Menteri menuliskan pada secari kertas. Orang baik hidup dalam sistem yang buruk, dia bisa jadi penjahat. Sebaliknya, orang jahat hidup dalam sistem yang baik, dia akan menjadi orang yang baik. Itu yang kemudian saya sebarluaskan kepada UPT-UPT Pemasyarakat. Pemasyarakatan selalu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan, problem-problem-problem yang memang harus diselesaikan secara komprehensif. Ada problem yang sangat klasik, yaitu tentang position setting atau kedudukan pemasarakatan dalam kaitannya dengan integrated criminal justice system. Itu di sana kedudukan pemasarakatan harus pada tempat yang seharusnya, yang sekarang saya yakin juga sedang mengarah ke sana. Itu masalah klasik yang sejak lama. Kemudian masalah-masalah baru adalah perkembangan dari perkara yang khas pada dewasa ini, yang terjadi pada mungkin dua dekade terakhir ini, yaitu peredaran narkoba. Yang juga ada di lapas-lapas dan rutan-rutan. Ini juga satu kondisi yang perlu disikapi dengan baik. Bisa kita bayangkan bahwa kalau dulu isi lembaga pemasarakatan ini didominasi oleh pencurian, perampokan, sekarang boleh dikatakan kasus narkoba ini mendominasi. Ini suatu yang sangat harus mendapat perhatian. Dan saya percaya bahwa para pelaksana sekarang juga sudah memahami itu untuk dijadikan sasaran, program-program untuk bagaimana menyikapi hal itu untuk pemasarakatan yang lebih baik ke depan. Galang terus upaya-upaya yang berat ini untuk menjadikan pemasarakatan lebih baik. Dirgahayu ke-57, hari bakti pemasarakatan. Menuju pemasarakatan yang lebih baik, bermartabat, dan menjadi kebanggaan masyarakat. Dirgahayu pemasarakatan, pemasarakatan pasti lebih maju.